Di video kali ini kita akan membahas tentang AFL di part kedua. Nah, part kedua ini akan mencakup searching dan delete untuk AFL sendiri. Nah, pertama kita akan membahas tentang searchingnya dulu. Untuk searching di sini, ini sama persis dengan searching di PST. Ini sama dengan search di AFL. Jadi untuk code-nya dia sama persis ya. Nah, untuk code yang kita akan pakai di sini, search code-nya itu kita pakai lanjutan dari AFL part 1. Nah, jadi di sini kita langsung mulai aja. Untuk fungsinya sendiri, kita akan return-nya nanti, struct product, pointer. Nah, ini kita kasih namanya find product ya. Nah, jadi di sini kita langsung return notenya. Jadi kalau misalnya, kita cari berdasarkan price-nya. Nah, karena di sini kita akan return satu produk ini. Jadi kita bakal ketemu namenya, left, right, sama height-nya. Dari price-nya. Nah, di sini untuk parameter pertamanya, kita kasih aja struct, product pointer. Kita kasih root-nya. Nah, yang kedua kita kasih price-nya. Nah, jadi price-nya ini kita akan pakai sebagai key yang kita mau cari lah. Kita mau cari berdasarkan apa gitu. Jadi di sini kita cari yang berdasarkan price. Kenapa price yang kita ambil? Karena untuk di sini, saat kita insert, kita pakai price-nya sebagai key-nya ya. Maksud dari key itu, jadi di sini kita price-nya kita pakai untuk mengecek, dia kita traverse ke kiri atau ke kanan. Nah, jadi kalau misalnya untuk searching-nya juga, kita harus mengikuti yang di insert. Jadi kalau insert pakai price, kita juga pakai price di searching. Kalau dia pakai name, juga kita pakai name di searching. Nah, kalau udah, kita bisa tinggal if root sama-nya sama 0. Berarti di sini kita tidak, artinya tidak ketemu ya. Kalau root-nya sama-nya sama 0. Nah, jadi di sini kita tinggal printf aja. Product not found. Nah, di sini kita tinggal return 0 aja. Nah, kalau udah, di sini kita tinggal cek aja. If root ke price, kita cek price-nya lebih besar atau nggak daripada price-nya. Ini yang kita cari maksudnya. Root ke price, lebih besar dari price atau nggak. Kalau mis art lebih besar, untuk pengalamannya di sini. Misalkan sekarang yang kita cek itu 10. Nah, misalkan yang kita cari itu 5. Berarti kan 5 itu lebih kecil daripada 10. Yang artinya, root ke price lebih besar dari price. Nah, dari itu kita kan kalau misalnya lebih besar kayak gitu. Kita ceknya ke kiri ya. Nah, jadi di sini kita perlu traverse ke kiri. Nah, cara traverse-nya kita tinggal return aja. Find product. Root ke left. Dan di sini kita kasih juga price-nya. Nah, untuk selanjutnya. Di sini kita tinggal cek aja root ke price. Lebih kecil dari price atau tidak. Kalau misalnya lebih kecil. Berarti di sini dia kebalikannya ya. Kita tinggal traverse ke kanan. Nah, kalau misalnya kita udah ceknya lebih besar atau lebih kecil. Berarti di sini sisanya kita pasti root ke price. Sama dengan sama dengan price. Maka dari itu kita tinggal return root-nya aja. Karena ini kondisinya berarti kan artinya kita udah ketemu ya. Nah, di sini kalau kalian lihat ini kan sedikit berbeda ya. Dengan pattern yang di insert. Kalau di sini kan di insert kita bikinnya not ke left sama dengan insert not ke left gitu. Kalau misalnya di sini not ke right sama dengan insert not ke right. Nah, kalau misalnya di sini kita bikinnya langsung return. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya kita kan pakai yang namanya recursive di sini kan ya. Kalau misalnya recursive di sini kan pasti kita bakal ketemu dengan call stack. Bakal berusaha dengan call stack. Nah, jadi kalau stack itu kan yang pertama kan pasti main dulu kan ya. Main itu callernya nih. Main itu caller. Nah, dari caller dia bakal panggil ke stack 1. Misalkan ini dia berarti sebelum rekursi ya. Ini masih panggil find product dari main. Nah, di sini misalkan kita masuk ke if yang ini. Berarti kita ke kanan. Eh, ke kiri. Sorry. Nah, saat ke kiri berarti dia recursive bakal ke stack 2. Nah, misalkan di stack kedua dia bakal masuk ke sini juga. Berarti ke stack ketiga. Nah, pas di stack ketiga ini misalkan dia langsung ke return root. Yang artinya udah ketemu ya. Nah, saat dia return berarti kan di sini langsung dapet ya root-nya ya. Nah, root-nya itu kan berarti di return-nya kan ke callernya dia kan ya. Callernya stack 3 itu kan stack 2. Nah, jadi root itu bakal kembali ke stack kedua. Nah, karena tadi stack kedua itu berarti di sini. Dan dia udah dapet hasilnya. Di sini kan kita tinggal return doang nih. Jadi di sini dia langsung return juga ke stack 1. Nah, karena stack 1 juga tadi berarti di sini. Jadi dia langsung return ke caller. Nah, maka dari itu dengan kayak gini. Kita bisa langsung root-nya langsung di return ke caller. Begitu. Nah, makanya di sini kita langsung return. Oke, nah di sini kita coba aja. Untuk print-nya saya komen-komen dulu aja semuanya. Nah, di sini saya bikin aja strut product pointer press. Maksudnya result. Nah, di sini find product. Kita kasih root-nya. Dan kita kasih press-nya. Misalkan yang dicari itu 37. Nah, di sini kita cek aja if rest tidak sama dengan 0. Nah, maka di sini kita tinggal print F aja. Persan S, rest ke namenya. Jadi di sini yang kita mau print itu namenya. Nah, ini kita coba jalanin aja. Nah, ini dapet ya. Jadi kalau misalnya dia 37. Namanya itu kan sweet potato. Kalau misalnya kita coba 99. Nah, di sini dapet kenebek potato. Berarti sudah benar. Kalau misalkan kita carinya 100. Yang gak ada. Di sini product not fun. Karena dia masuk ke yang ini. Nah, kalau udah sampai situ. Berarti searching kita udah selesai. Terima kasih telah menonton.